Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Deli Dela nah di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang salah satu taman yang ada di Bandung kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Taman Lansia Bandung Taman ini ada di jalan Cisangkui dekat Gashibu atau gedung sape yang menjadi ikon dari kota Bandung itu sendiri Taman ini cukup asri banyak sekali pepohonan yang ada di sini bikin kita betah pokoknya di Taman ini kita juga bisa menemui beberapa bendungan atau sungai buatan bendungan ini sengaja dibuat oleh pemerintah daerah kota Bandung untuk mengatasi masalah banjir yang beberapa hari belakangan ini menjadi masalah di kota Bandung selain untuk mengatasi banjir bendungan ini juga dipakai sebagai estetika atau menambah keindahan dari Taman Lansia itu sendiri jadi tambah asri de tamannya selain banyaknya pohon-pohon besar di Taman Lansia ini bendungan buatan ini juga menambah kesejukan suasana yang ada di Taman Lansia ini di Taman ini pemerintah daerah kota Bandung juga menyediakan sepeda-sepeda untuk disewakan dan dipakai masyarakat Bandung untuk mengelilingi kota Bandung nah sepeda-sepeda ini ada di sebelah kanan dari Taman Lansia ini di Taman Lansia ini banyak sekali juga kuliner yang bisa kita dapetin salah satunya ada bubur ketan hijau ada jus dan nah ini adalah salah satu bagian dari Taman Lansia yang bisa kita lewati jogging tracknya juga lumayan panjang loh ini kalau tidak salah sekitar 800 lang di Taman ini juga kita dapat menjumpai beberapa tempat untuk duduk dan berkumpul teman-teman ini benar-benar memfasilitasi buat masyarakat Bandung agar menikmati udara sejuk teman-teman ini juga ada satu kawasan untuk terapi kaki biasanya para Lansia sangat menyukai arena ini nah kalau tadi adalah spot favorit dari Lansia sekarang ini adalah spot favorit untuk para anak-anak karena disini ada patung dinosaurus yang memang jadi icon dari Taman ini sendiri kalau spot yang ini ini adalah tempat untuk gathering atau berkumpul para komunitas di kota Bandung kebanyakan si komunitas para Lansia disini biasanya rutin diadakan senam tai chi senam jantung sehat dan senam lain-lain yang menjadi favorit para Lansia Taman ini nggak pernah sepi pengunjung loh sepagi ini aja udah mulai banyak yang datang sekarang kita jalan-jalan sedikit yuk menyusuri jogging track yang nyaman dan teduh ini nah disini juga banyak difasilitasi dengan spot untuk mencas HP jadi jangan khawatir ya kalau HP kalian kehabisan baterai nah ini adalah pohon-pohon besar yang bisa kita jumpai di Taman Lansia ini nah jembatan ini juga keren ya ini matahari pagi Halo matahari pagi ini spot biasanya untuk berkumpul anak muda di kota Bandung kebetulan mungkin ini lagi banyak banget pohon yang berguguran tapi cantik ya karena ini bukan sampah tapi daun-daun kering yang berguguran seduh banget ya sejuk banget disini bikin betah kebetulan aku dalam satu minggu lima kali lari pagi dan sebagian besar dilakukan di Taman Lansia ini jadi ini salah satu taman favorit aku hampir setiap hari aku kunjungi teman-teman mampir juga yuk kesini yuk biar sehat sekaligus juga bisa refreshing dan kuliner tentu saja ngomong-ngomong tentang kuliner di samping Taman Taman Lansia ini ada satu jajanan yang fenomenal banget ini namanya banros cowboy jam segini sekitar jam 8 pagi ini baru buka dan padahal ini baru jam 8 pagi dan si bapak cowboynya juga masih beres-beres tapi antriana udah lumayan banyak loh banros cowboy ini cukup fenomenal di kota Bandung karena dengan jajanan jadul yang dimodif dengan topping jaman now seperti oreo keju susu tobleron oval fin nutella cangky bar kitkat silver queen mil nah buat kalian yang cari sebelah mana sih banros cowboy itu banros cowboy ini tepat berada di samping Taman Lansia atau tepatnya di depan Johar Cisangku yang udah menjadi ikon kota Bandung juga nah disamping banros cowboy atau yohort pisang kui juga ada banyak lagi jajanan-jajanan jajanan lain yang bisa kita jumpai di Taman Lansia ini untuk lebih lengkapnya nanti aku coba untuk review satu-satu ya siapa tahu kalian ada yang mau main ke Bandung dan penasaran nih sama jajanan-jajanan yang ada di kota Bandung karena semua jajanan di kota Bandung itu enak-enak dan murah-murah pastinya nih seperti salah satunya ada es krim durian ini anti mahal kue ape kue cubit tuh udah antri dong pagi-pagi udah gitu ada juga kupat tahu singaparna gorengan juga ada nah kali ini kita mau coba buka ya banros cowboy yang tadi aku beli banros cowboy yang aku beli itu adalah green tea keju dan oval tin nih segini itu harganya kalau nggak salah 35 ribu ini kejunya banyak banget sampai harus digali dulu baru ketemu tuh oval tinnya dan bandros green tea nya walaupun kelihatannya kayak banyak banget tapi bandros ini tuh bisa habis dalam sekejap nggak mungkin bersisa hmm keju coklat green tea siapa coba yang nggak mau tuh semua langsung rebutan ini tuh harusnya kayaknya satu orang tuh satu dus deh baru cukup dua menit kemudian ludes satu potong itu disisain untuk pencitraan aja